Menjelang kedatangan Yesus yang kedua Ada akan ada kebangunan rohani yang palsu Yang mengajak orang gantinya menyembah Allah pencipta langit dan bumi Tetapi berbakti kepada ciptaan Allah Berbakti kepada manusia Berbakti kepada 666 Tetapi pada saat yang bersamaan Akan ada kebangunan rohani yang asli Yang lebih besar Dan bumi dikatakan akan menjadi terang oleh kemuliaannya Pada sahabat ini kita masuk kepada bagian ke delapan Daripada pembahasan kita Seri nubuatan akhir jaman Dan pada saat ini kita akan berbicara tentang kebangunan rohani yang palsu dan asli Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali Akan ada kebangunan rohani di seluruh dunia Kenapa? Kenapa? Karena begitu banyak hal-hal yang akan terjadi di akhir jaman Kita sudah bahas waktu lalu Adanya masalah sosial Ada masalah-masalah ekonomik Ada masalah natural disaster Dan lain sebagainya Yang akan menyebabkan orang-orang apa? Orang-orang berpikir kita harus Berbakti kembali kepada Tuhan Dan ini menyebabkan bahkan kita sudah pelajari waktu lalu Konstitusi di Amerika Serikat sekalipun dapat berubah Agar supaya untuk mengakomodasi Satu pemahaman bahwa di tengah-tengah natural disaster Di tengah-tengah masalah yang terjadi di dunia Kita harus kembali kepada Tuhan Tapi seperti yang saya sudah bahas dari beberapa waktu yang lalu Tuhannya siapa? Tuhannya siapa yang harus kita apa? Tuhannya artinya Perbaktian yang mana yang harus kita ikuti? Di Amerika Serikat itu sudah begitu banyak ya Perbaktiannya protestan, katolik, dan lain sebagainya Presbiterian, baptis, atau gereja Advent hari ke-7 Yang mana? Dan kapan kita harus berbakti bersama-sama? Jadi inilah hal-hal yang saya lihat akan Dan sudah dinyatakan oleh firman Tuhan Yang akan terjadi di akhir jaman Yang menyebabkan umat manusia akan dituntun Untuk menyembah Untuk berbakti Untuk mengadakan kebangunan rohani Tetapi poinnya adalah Kebangunan rohani yang bagaimana? Nah, saya sudah bahas waktu lalu Ada natural-natural disaster ya COVID-19 itu tidak akan COVID-19 itu tidak akan berakhir Saudara-saudara dengan begitu saja Sudah dikatakan bahwa ini adalah satu permulaan Saya bukan membawa Saya bukan menjadi prophet of doom ya Atau apa ya Nabi yang membawakan apa ya Malapetaka yang mengerikan Tapi terus terang saja Dunia kita ini tidak semakin baik Saudara-saudara Dan di tengah-tengah Waktu yang kita gunakan Kita terbuai Saya sendiri terseringkali ya Seringkali pada saat saya Apa ya Buka Youtube video dan lain sebagainya Seringkali kita terbuai dengan Apa ya Video-video yang lucu dan lain sebagainya Sampai kita lupa untuk melihat Berita yang sesungguhnya Kita lupa melihat berita-berita yang sesungguhnya Apa saja misalnya Apa saja berita-berita yang dapat Boleh dikatakan yang saat ini Yang terbenam di tengah-tengah Berita-berita lainnya yang terjadi Apa sudah bisa Apa kira-kira berita yang ada saat ini Yang dapat membawa dunia Kepada satu keadaan yang Dalam tanda kutip Mengerikan Selain pandemik Ya ini Kalau ini berita ini sampai terjadi Betul-betul terjadi Ini akan menyebabkan masalah ekonomi Ya Dan lain sebagainya Ada yang bisa Duga bagi Anda yang hadir di gereja saat ini Ya Ada kira-kira Ada yang Anda dapat Pikirkan Apa yang kira-kira dapat terjadi Di satu, dua, tiga, empat, sampai enam tahun ke depan Yang dapat terjadi di dunia Ada kira-kira Ada yang dapat pikirkan Well Ya beberapa Minggu terakhir ini Kita mungkin tidak Tidak apa ya Memperhatikan Tetapi Di sini dikatakan Ada top United State Admiral Yang meramalkan Di dalam jangka Satu sampai enam tahun ke depan China Akan apa Menyerang Taiwan Ya China akan menyerang Taiwan Dan kalau ini Betul-betul terjadi Wow Ini akan menyebabkan apa Kerusakan Bukan hanya Peperangan Perang dunia Saya tidak katakan Perang dunia ketiga Tapi masalah yang besar Dan salah satu Masalah yang terbesar Juga adalah Masalah ekonomi Masalah ekonomi Dan ini Menurut US Admiral ini Dikatakan Ini It is Closer Than most People Think Ini Ini satu hal yang Mengerikan Yang dapat terjadi Tetapi Dapat saja apa Dapat saja terjadi Walaupun mungkin Saat ini masih menjadi Rumor Of Wars Rumors Of Wars Apa yang akan terjadi Di Taiwan Tetapi Anda tahu Alkitab sudah berbicara Tentang hal ini Matius 24 Ayat 6-8 Katakan Kamu akan mendengar Derul perang Atau kabar-kabar Tentang perang You will hear Rumors Of War Namun Berawas Awaslah Jangan kamu gelisah Jangan kita takut Sebab semuanya itu Harus Terjadi Jangan kita pikir Kita ada hidup di dunia Yang sudah aman saat ini Amerika Serikat akan mundur Daripada Afganistan Apa yang akan terjadi Walau walam Dengan kata lainnya Apa yang akan terjadi Kalau Cina harus Menyerang Taiwan Wow Tapi itu dikatakan Semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum Kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit Melawan bangsa Dan kerajaan Melawan kerajaan Akan ada kelaparan Dan gempa bumi Di berbagai tempat Akan tetapi Semuanya itu Barulah permulaan Menjelang zaman bar Baru permulaan Kenapa? Karena akan ada yang lebih Daripada itu Yang akan terjadi Dan Wahyu Fasal 13 Sudah Menyatakan Apa yang lebih Yang akan terjadi Khususnya Kepada umat-umat Tuhan Wahyu 13 12 kita sudah berkali-kali Kita baca ya Wahyu 13 12 katakan Dan seluruh kuasa binatang Yang pertama itu Dijalankannya Di depan matanya Ia menyebabkan Seluruh bumi Dan semua penghuninya Menyembah Binatang pertama Naga itu Iblis Akan menyebabkan Seluruh bumi Dan penghuninya Menyembah Binatang yang pertama Yang luka parahnya Telah sembuh Berapa pembahasan lalu Kita sudah bahas tentang Binatang yang pertama ini Yang luka parahnya Telah sembuh Sahabat lalu juga Kita sudah bahas hal tersebut Ia akan menyesatkan Mereka yang diam di bumi Dengan tanda-tanda Yang telah diberikan Kepadanya Untuk dilakukannya Di depan mata binatang itu Dan ia Menyuruh mereka Yang diam di bumi Supaya mereka Menderikan patung Untuk menghormati Binatang Binatang yang pertama Yang luka oleh pedang Namun yang tetap Hidup itu Ayat 14 Dan ayat 15 Katakan apa Dan kepadanya Diberikan kuasa Untuk memberikan nyawa Kepada patung binatang itu Sehingga patung binatang itu Berbicara juga Dan bertindak Begitu rupa Sehingga semua orang Yang tidak menyembah patung binatang Itu dibunuh Matius 24 Tadi saya cuma baca Akhirnya ayat ke 8 Tapi kalau anda baca Ayat ke 9 Matius 24 Ayat 9 Itu berbicara tentang Penganiayaan Dan banyak orang Yang akan dibunuh Oleh sebab Nama Allah Dan ini Wahyu ini berbicara Tentang hal yang sama Ayat 16 dan 17 Dan ia menyebabkan Sehingga kepada Semua orang kecil Atau besar Kaya atau miskin Merdeka atau hamba Diberi tanda pada Tangan kanannya Atau pada dahinya Sahabat lalu Kita sudah bahas Bagaimana Tanda itu Mark of the beast Itu Ada di tangan Dan juga apa Didahinya Tidak seorang pun Yang dapat membeli Atau menjual Selain daripada Mereka yang memakai Tanda itu Yaitu nama binatang itu Atau bilangan namanya Dan bilangannya itu apa Ayat 17 Katakan apa Yang penting disini Ialah hikmat Barang siapa Yang bijaksana Baiklah ia menghitung Bilangan binatang itu Karena bilangan itu Adalah bilangan Seorang manusia Bahasa Indonesia katakan Bilangan seorang manusia Nanti kita akan pelajari Nanti ada Ada hal yang lain Yang dapat kita pelajari Dari bilangan seorang manusia ini Dan bilangannya Ialah 666 Wah sering kita dengar Anda yang di Visnag Sudah sering mendengarkan Mungkin beberapa kali Saya bahas Tentang bilangan 666 ini ya Tapi mari kita ulang kembali Pada saat Yohanes Mendengar Di pulau Patmos Dia mendapatkan Penglihatan ini Dan dia mendengar Dinyatakan kepadanya Tentang bilangan 666 666 Apa yang ada Di dalam benak Yohanes Kekasih Pada saat itu Apa kira-kira Apa yang masuk Kedalam pemikiran Siapa Yang akan muncul Dalam pikiran Yohanes Pada saat itu Bilangan manusia Apakah ada orang katakan Oh peneta 66 itu Hitler Apa itu Hitler Yang muncul Di dalam penglihatan Pada saat itu Yang dilihat oleh Yohanes Kalau kita lihat Di dalam Alkitab 6 Angka itu memiliki apa Ada representasi khusus Ada Angka itu dapat Di asosiasikan Dengan sesuatu Contohnya Angka 8 Kalau di dunia saat ini Angka 8 itu Asosiasinya apa ya Kenapa orang di Indonesia Kalau saya tanya Kepada saudari Miriam Siapa yang suka Dengan angka 8 Apalagi kalau 8-8-8 Ya The Chinese The Chinese Anda tahu Olimpik tahun 2008 Itu dibuat di mana Dibuat di China Anda tahu kapan Itu Olimpik 2008 Dimulaikan Dan jam berapa Itu dimulaikan Anda tahu kapan Oh bukan Agustus 8 Agustus tanggal 8 Agustus bulan ke 8 Tanggal 8 Anda tahu mulainya Jam berapa Opening ceremony nya Jam 8 malam Jam 8 malam Kenapa Karena 8 adalah Angka hoki Untuk orang-orang Di China Angka 8 adalah Angka hoki Dan kalau kita lihat Angka-angka dalam Alkitab Juga demikian Kenapa Kita mengenal dengan Istilah 5 kitab Musa Kenapa 5 kitab Musa Apa itu angka 5 Ya Kejadian Apa Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan Kenapa 5 Kenapa bukan 6 Kenapa bukan 7 Kenapa Karena 5 itu Pada saat Musa tulis 5 kitabnya itu Itu merujuk Kepada siapa Kepada Mesir Kenapa Kalau Anda membaca Ya Berapa banyak Yang diterima oleh Benyamin Pada saat Dia datang Ke Yusuf Di Mesir Ya Dan dia mendapatkan Hadiah dari Benyamin Berapa Kali lipat Yang Benyamin Terima Menurut Kejadian 43 Ayat 34 Anak-anak Anda tidak usah Baca sendiri 5 lipat Berapa banyak Pakaian Yang Benyamin Terima Pada saat Dia diberikan Pakaian oleh Yusuf Dalam kejadian 45 Ayat 22 5 Potong Pakaian Berapa banyak Saudara Daripada Yusuf Yang dibawa Oleh Yusuf Untuk bertemu Dengan Firaun Di dalam Kejadian 47 Ayat 2 Berapa banyak Saudaranya Dia ada Dia ada 11 saudara Tapi berapa Banyak yang dibawa 6 atau 7 5 5 5 5 Saudaranya Jadi 5 ini adalah Angka yang dapat Kita lihat Di zaman Alkitab Diasosiasikan Dengan Mesir Bagaimana Dengan Angka 6 Kita tahu Angka 6 Itu adalah Seperti Neta Muda Tulus Katakan Adalah Angka yang Diasosiasikan Dengan Babylon Kenapa Kalau kita lihat Ada persamaan Antara Kejadian Bukan Bukan Kejadian Wahyu 13 Dengan Daniel Fatsal 3 Apa Persamaan Antara Wahyu Fatsal 13 Dengan Daniel Fatsal 3 Di dalam Daniel 13 Yang kita sudah baca tadi Ada angka 6 6 6 3 kali Angka 6 6 itu Lalu Di Daniel Fatsal Di Wahyu Fatsal 13 Berbicara tentang Apa Patung Patungnya Siapa Yaitu patung Dari binatang Yang pertama Jadi Pertama Ada angka 6 Kedua Ada patung Lalu yang ketiga Semua harus berbakti Menyembah patung Binatang yang pertama Ada universal worship Dan Kalau kita tidak Menyembah Ada hukuman Apa Ada hukuman Mati Nah Kalau kita lihat Di dalam Daniel Fatsal 3 Pada saat Sadrak Mesak Dan Abednego Ketiga sahabat Daripada Daniel Kita lihat Di Daniel Fatsal 3 Ada angka 6 nya Ada Patung Nebukadnesar Itu Tingginya 60 Hasta Lebarnya 6 Hasta Hanya 26 Di kitab Wahyu 6 nya Jadi 3 Lalu Begitunya apa Ada juga patung Disitu Patung Nebukadnesar Lalu ada juga Universal worship Seluruh orang Dari seluruh Kerajaan Daripada Nebukadnesar Harus datang Di Lembah Dura Untuk Menyembah Patung Raja Nebukadnesar Dan kalau mereka Tidak menyembah Sama-sama Akan ada apa Kematian Sama-sama Nah kenapa 6 ini Sangat disukai Oleh orang-orang Babylon Karena mereka Yang menemukan Kelipatan-kelipatan Angka 6 Ya Kelipatan Angka 6 Atau Multiplication Daripada 6 Yang menemukan 60 detik Sama dengan 1 menit 60 menit Sama dengan 1 jam Itu bukan Orang Daripada Orang Eropa Sesudara Itu orang Babylon Itu adalah Orang Babylon Yang menemukan Kelipatan Daripada 1 menit 60 detik 1 jam 60 menit Kelipatan-kelipatan Itu Kenapa? Karena ini adalah Lambang-lambang Di Babylon Cif Dewa utama Dewa utama Daripada Babylon Marduk Itu namanya Itu 6 Dengan kata lain Dia 60 60 Adalah The number of Anu dan Marduk Atau Dewa utama Orang Babylon Dan Kalau kita lihat Seringkali ya Di farmasi-farmasi Indonesia Seringkali ada apa? Fertility gut Ningiz Zida Namanya Kalau anda lihat Ada ikat Lipatan apa ya? Ada dua apa? Ada dua Ular Ada dua ular Yang saling apa? Maku apa istilahnya ini? Saling apa? Terlipat Anda lihat Berapa lipatannya? Ningiz Zida ini 6 Lipatannya 6 Kenapa ini adalah Lambang Ningiz Zida itu Adalah dewa yang Dewi Atau dewa yang Disembah Yang dapat memberikan Keturunan Yang dapat memberikan Keturunan Nah ada juga Amulet Ataupun Apa boleh dikatakan Amulet Atau Jimat Jimat yang selalu digunakan Oleh dewa Dewi Bukan dewa Tapi oleh Imam-imam Orang Babylon Itu kalau Anda lihat Inilah nomor-nomor Yang mereka buat Dimana saja Mulai dari bawah atas Samping ke kiri Ke kanan Dari ujung Pokoknya dari kiri Ke kanan Ujung Semuanya ini Totalnya adalah 6 6 6 6 6 Oke Itu dari peninggalan Arkeologi Kita bisa lihat semua Bagaimana di dalam Alkitab Angka 6 itu adalah Satu angka yang Selalu muncul Dalam kitab Daniel Bukan hanya Daniel Fatsal 3 Bukan hanya dalam Daniel Fatsal 3 Misalnya Elemen-elemen Dari pada saat Nebukadnesar Mimpi Tentang patungnya Coba kita lihat Yang pertama Apa itu Yang dari patung tersebut Apa Kepalanya itu dari apa Emas Satu Kedua Setelah emas Kerajaan apa Perak Dua Kerajaan apa Tembaga Tiga Lalu kerajaan apa Besi Empat Lalu apa Tanah liat Lima Dan yang terakhir Kerajaan batu Enam Jadi lihat ini Enam elemen Di dalam Mimpi Nebukadnesar Lalu seperti ini Saya katakan tadi Pada saat Nebukadnesar Mendirikan patung Untuk disembah Di lembah dura Tingginya 60 kubit Dan lebarnya 6 kubit Lalu berikut apa Di dalam Daniel Fasal 5 Pada saat Belsasar Raja saat itu Mengadakan Pesta Menjelang kematiannya Dikatakan dalam Daniel 5 4 Dia memuji Dan memuji Dewa-dewa Mulai dari apa Dewa gold Emas Silver Bronze Iron Wood And Stone 6 Jadi pada saat Yohanes Berada di pulau Patmos Dan dia Melihat Kata apa 6 6 6 Maka yang dia Lihat itu Pertama-tama yang masuk Dalam pikirannya adalah Babylon Dia ingat Kitab Daniel Dia mengingat Kitab Daniel Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Raja-Raja Babylon Yang mencoba untuk menentang Allah yang Maha Kuasa Kepada Nebukadnesar Sudah dikatakan Hanya dia Kepala Emasnya Tapi apa yang Nebukadnesar Bikin Semua Semua Patungnya itu Dari kepala Hingga Ujung kaki Semuanya dibuat Dari emas Supaya tidak Ada Yang melebihi Dia Dan dia dengan kata lain Menentang Apa yang Allah Sudah nyatakan Melalui Nabi Daniel Tetapi Nebukadnesar Tidak suka Dia ingin Melawan Sesuatu Yang Allah katakan Dan dia lawan Dan inilah Lambang Daripada usaha Usaha Untuk melawan Allah Pertanyaannya Loh Kenapa pendeta ini dibilang Bilangan seorang manusia Walaupun itu berhubungan dengan binatang Walaupun ini berhubungan dengan binatang Makanya tidak heran Banyak orang mencoba Siapa manusia yang 666 ini Tapi kalau kita lihat Kalau kita baca Bahasa Indonesia katakan Bilangan seorang manusia Dalam Wahyu 13 Ayatnya yang ke-18 Kalau New King James Version katakan The number of a man Bilangan seorang Manusia Tetapi kalau kita lihat Konstruksi di dalam bahasa Greka atau Yunani Itu bukan seorang manusia Tetapi dapat menjadi Bilangan manusia Tidak heran Tidak heran New International Version Tuliskan apa This calls for wisdom Is if anyone has inside Let him calculate the number of the beast For it is That number is Man's number Bilangan dari manusia Bilangan manusia bukan bilangan seorang manusia Jadi Bilangan manusia Jadi Mari kita lihat Bahwa manusia ini Bukan dari segi Kita untuk mencari taunya Bukan dari segi Kuantitatif Yaitu Manusia itu Ya kita coba cari taunya Siapa ya Sampai berapa Jumlanya 666 Tetapi dari segi Kualitatif Kualitas apa Yang direpresentasikan Oleh angka 6 ini Nah kenapa 6 itu adalah Bilangan dari manusia Kenapa Ya bahasa Inggrisnya tadi kita sudah lihat Itu dapat berarti Bahasa aslinya Di original Greek The number of a man Or The number of mankind Kenapa 6 ini adalah Bilangan manusia Karena manusia Diciptakan pada hari ke-6 Manusia Diciptakan Pada hari ke-6 Jadi dengan kata lain Maka tidak heran Ada yang menyatakan bahwa 666 Adalah Man Fokus Inward On himself On his own ways Of doing things On his own Activity And creativity Like the Boasting of Nebuchadnezzar In defiance Of the true source Of all creativity Dengan kata lain 666 Ini adalah Bilangan manusia Tetapi manusia yang sekarang Berfokus kepada dirinya sendiri Kepada apa yang dia dapat Lakukan Kreatifitasnya Apa aktivitasnya Yang dia lakukan Untuk menentang Allah Jadi Bayangkan Coba kita lihat Mulai dari Babylon yang pertama Di Kitab Kejadian Fatsal 11 Ya Pada saat Orang-orang Nimrod Ya Mendirikan Menara Yang ingin mencapai Langit Mencoba Untuk melawan Allah yang Maha tinggi Kejadian 11 Itu babel yang pertama Enam yang pertama Enam yang kedua Adalah Pada saat Nebuchadnezzar Gantinya dia membuat Patung yang hanya Kepalanya dari emas Dia tantang Mimpinya itu Yang sudah Diinterpretasikan Daniel Dia bilang Enggak Semuanya dari emas Dia ingin menantang Yang Maha tinggi Enam dua kali Muncul dalam Kitab Daniel Dan menjelang Akhir zaman Maka usaha Usaha untuk Melawan Allah Itu Lebih hebat Enam Enam Tiga kali manusia Berusaha Untuk Mencapai Angka tujuh Tetapi mereka Tidak akan bisa Mencapai angka tujuh Kenapa angka tujuh Itu angkanya Allah Kita lihat tujuh jemaat Tujuh kutuk Dan lain sebagainya Tapi usaha Untuk melawan Allah Tidak heran Dalam satu disertasinya Di tahun 1981 Beatrice Neal Dalam Disertasi yang berjudul The Concept Of Character In the Apocalypse With Implication For Character Education Dia katakan apa Enam itu Angkan apa ya Enam itu sah Dia Jika dia Mengarah ke tujuh Itu mewakili manusia Pada malam pertama Keberadanya Memasuki perayaan Kekuatan kreatif Tuhan Jadi kalau Salah saja Manusia Gantinya dia berfokus Kepada dirinya sendiri Dia pergi ke tujuh Maka itu bagus Tetapi yang terjadi Menurut Neil Beatrice Dia katakan Ini adalah usaha manusia Yang tidak Mau menentang yang tujuh Tapi dia coba terus Gedor itu tujuh Dengan enam 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 Dia coba terus The glory of the creature Is right If it leads To the glory of God Kemuliaan kita Sebagai manusia itu Akan apa Akan benar Kalau kemuliaan kita itu Bukan manusia Yang kita muliakan Tetapi menuntun kita Kepada kemuliaan Allah 666 However Represent the refusal Of man To proceed To seven Jadi kalau kita enam Marilah kita Dari enam Kita melihat yang ketujuh Tetapi kita tidak Tidak melihat yang ketujuh Kita cuma jadi enam 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 Karena kita menolak Untuk masuk Ketujuh Untuk memuliakan Tuhan Untuk memiliakan Pencipta kita Jadi 666 Adalah kualitas Kualitas Manusia yang ingin Menjadi Seperti Allah Dimulai dari apa Kejadian 11 Dimulai kan Kemudian Dilanjutkan di Daniel Fatsal 3 Dan di Wahyu Fatsal 3 Menjelang Kedatangan Yesus Yang kedua kali Akan ada Usaha-usaha Badan-badan Manusia Yang berlagak Atau ingin mengambil Hak prerogatif Daripada Allah Untuk menjadi Seperti Allah Gantinya menyembah Allah Wahyu 13 Ayat 8 Katakan kuasa ini apa Dan semua orang yang Diam di atas bumi Akan menyembahnya Akan Menyembahnya Wow Gantinya menyembah Allah Menyembah apa Manusia Wahyu 13 Ayat 5 Katakan Dan kepada binatang itu Diberikan mulut yang penuh Kesombongan Dan Hujat Apa artinya hujat Ini Apa artinya hujat Dalam Wahyu 13 Ayat 5 Ada Mari kita lihat jawaban Alkitab Alkitab katakan tentang Hujat itu apa Pada saat Yohanes Dalam kitab Yohanes 10 Ayat 33 Orang-orang Yahudi Mendengar Yesus Ya Yesus Dia katakan Dia adalah anak Allah Atau siapa yang Sudah melihat aku Melihat bapak aku Dan lain sebagainya Apa yang mereka katakan Kepada Yesus Inilah Jawab orang-orang Yahudi itu Yohanes 10 33 Bukan karena suatu Pekerjaan baik Maka kami akan Melempari engkau Membunuh engkau Melainkan karena Engkau menghujat Allah Ini mereka tuduhkan Kepada Yesus ya Melainkan karena Engkau menghujat Allah Dan karena engkau Sekalipun Hanya seorang manusia saja Menyamakan dirimu dengan Allah Kita itu enam Kita bukan tujuh Tapi pada saat kita berpikir Kita akan dengan kemampuan Kita dengan manusia Kita akan menyamai Allah Maka kita akan menjadi enam 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 Manusia yang hendak Menyamakan dirinya Dengan Allah Dan ini sedang merujuk Kepada binatang yang Keluar dari dalam apa Dari dalam laut Binatang yang pertama Nah apakah betul Binatang yang pertama itu Yang kita sudah pelajari ya Binatang yang keluar dari dalam laut itu Dari Roma kekafiran Dan kemudian dilanjutkan Dengan Roma keagamaan Apakah gereja Roma Itu membuat klaim ini Tadi malam saya baru Buka ya website Langsung dari Organ resmi gereja Ya Gereja Roma Anda bisa google ini dia Papal Encyclicals Online Encyclical Letter Of Pope Leo Keberapa ini 10 ke 13 On the reunion of Christendom Lalu anda lihat Apa yang ditulis disini Pada saat Pope Leo Ke 13 Menulis tentang Bagaimana supaya Gereja Gereja kekristenan Itu disatukan Disatukan kepada siapa Kepada gereja yang mana Tentunya kepada Gereja mereka ya Dan ini yang dia katakan Silahkan catat Saya tidak sedang mengada-ada Saya tidak ambil sumber Dari gereja advent Ataupun gereja protestan Tidak Ini langsung dari organ resmi Gereja katolik sendiri Itu dituliskan apa disini We hold upon this earth The place of God Almighty Di atas bumi ini Kami memegang tempat Tuhan yang maha kuasa Jadi mereka lah wakil Dengan kata lain Wakil dari Tuhan yang maha kuasa We hold upon this earth Jadi Sembah Kalau mau sembah Tuhan Sembah melalui kami Apa lagi Apa lagi yang Yang dinyatakan Oh Sewungan dengan hujat ini Markus 2 ayat 7 Markus 2 ayat 7 Menyatakan Bagaimana Cara kita mengidentifikasikan Manusia yang menghujat Di dalam Markus 2 ayat 7 Orang-orang marah kepada Yesus Kenapa? Karena Yesus pada saat dia sembuhkan orang Yesus katakan dosamu apa? Diampuni Mereka marah kepada Yesus Markus 2 ayat 7 Pemimpin-pemimpin Yahudi datang kepada Mengapa orang ini berkata begitu? Ia Menghujat Allah Kenapa? Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Tetapi sebagai wakil Allah di dunia Maka gereja Roma katakan apa? Oh sekali lagi Ini bukan dari apa yang Apa yang saya katakan Bukan saya ada-ada Silahkan anda baca Anda bisa beli ini bukunya ya Di Amazon The Dignity and Duties of the Priest Dignity and Duties of the Priest Jadi bagaimana para Para apa ya Imam-imam Pemimpin agama di Roma Katolik Dapat apa Yang mengatur apa yang mereka lakukan Volume 12 halaman 2 katakan apa? Disini dikatakan Tuhan sendiri Berkewajiban untuk mematuhi Keputusan para imamnya Jadi dikatakan God himself is obliged To abide by the judgment of his priest Jadi Tuhan akan menurut Apa yang apa? Yang diputuskan oleh para apa? Imam-imam gereja Pemimpin-pemimpin gereja Apa yang mereka tentukan Tuhan akan ikuti Oh ya oke silahkan Jadi Tuhan sendiri berkewajiban Untuk mematuhi Keputusan para imamnya Apakah untuk apa? Keputusan apa? Apakah untuk mengampuni Atau tidak mengampuni Dosa ya Saat mereka Guru dikatakan Saat mereka menolak Atau memberi pengampunan Itu Tuhan setujui Kalau para imam katakan Pada saat saudara dan saya datang Menghadap kepada imam Oh imam Saya sudah berdosa Bagaimana ya apa saya Dosa saya ini bisa diampuni Lalu imam katakan Pergilah anak Dosamu itu sudah Diampuni Maka Tuhan setuju Dengan apa yang dinyatakan oleh apa? Oleh sang imam Pemimpin agama Jadi keputusan Nah ini dia The sentence of the priest Precides And God Subscribes To it Keputusan dari imam Mendahalui Mendahului Dan diterima Oleh Allah Kenapa? Karena gereja akui Kamilah yang apa? Yang menjadi wakil Allah Jadi kalau Allah sudah menetapkan gereja Sebagai perwakilannya Jadi apapun yang kami lakukan Allah akan oke-oke saja Allah akan Oke-oke Saja Kisah 4 ayat 12 Katakan apa? Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Tidak di dalam imam Atau pemimpin agama Tidak di bawah Pendeta Stephen Rantung Jangan anda pernah datang Pendeta Rantung Aduh saya sudah berdosa Tolong dong pendeta Ampuni dosa saya Wah anda salah Anda telah salah datang Anda bukan datang ke pendeta Rantung Anda harus datang langsung kepada Yesus Kristus Dialah imam Besar kita Yang menjadi pengantara saat ini Dalam kerajaan surga Untuk membawakan Segala permohonan saudara dan saya Untuk dapat apa? Mendapatkan pengampunan Kisah 4 ayat 12 Katakan Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Tidak imam Tidak gereja Tidak manusia Siapapun Hanya Allah Tetapi di akhir jaman Kepada kita harus Dibuat pilihan Siapa yang kita mau turut Apakah pendapat manusia yang katakan Kami wakil Allah Ikuti kami Atau firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 25 Katakan Sebab yang bodoh Dari Allah Lebih besar Hikmatnya Daripada manusia Dan yang lemah Daripada Dari Allah Lebih kuat Daripada manusia Sekuat-kuatnya manusia Sehikmat-hikmat Yang hebat manusia miliki Seberapa jagonya Saudara dan saya Kecil Di hadapan Tuhan Kecil Kecil Anda tidak dapat Arti apa-apa Saya meneterantung Tidak ada arti apa-apa Hikmat saya Saya tidak bisa mewakili Tuhan Saya tidak bisa Mewakili Tuhan Jadi Angka 7 Di dalam Alkitab adalah The perfection of God Tapi angka 6 Adalah Usaha manusia Untuk melawan Kendak Tuhan Mari berbakti Kepada kami Wakil Allah Dalam dunia ini Mari Datang kepada kami Karena Allah sendiri Ikut Kepada apa yang kami Maui Itulah sebabnya Pekabaran dalam Wahyu 14 Ayat 6 Sampai 7 Mengajak Umat manusia Untuk Berbalik Dari jalan pemikiran Seperti itu Kita tidak memiliki apa Pengantara Selain Yesus Yang membawa Kepada kita Pengampunan dosa Itu bukan Imam Bukan pendeta rantung Bukan Bukan gereja Tetapi Langsung Kepada Yesus Dan itulah sebabnya Wahyu 14 Ayat 6 Katakan Dan aku melihat Seorang malaikat lain Terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada Injil yang kekal Ada Injil yang kekal Rupanya Injil itu Sudara apa Ada Injil tidak Kekal yang sudah Merusak manusia Tapi pada saat itu Panggilan kepada kita Aku melihat malaikat lain Terbang di tengah-tengah langit Ada Injil yang kekal Untuk diberitakannya Kepada mereka Yang diam di atas bumi Dan kepada semua Bangsa dan suku Bahasa dan kaum Takutlah akan Allah Dan muliakanlah dia Takutlah akan Allah Dan apa Muliakanlah dia Karena telah tiba Saat Penghakimannya Dan Sembalah dia Yang telah menjadikan Langit dan bumi Dan laut Dan semua Mata air Menyembah Menyembah Allah Kembali Bukan menyembah Organisasi gereja Bukan menyembah The so called Wakil Allah Di dunia ini Tidak Menyembah Allah Yang telah menjadikan Langit dan bumi Dan laut Dan semua Mata air Tetapi sangat disayangkan Wayu 13 ayat 4 Berbicara Bahwa Naga akan menyusahkan Mereka yang diam di bumi Dengan Tanda-tanda yang telah Diberikan kepadanya Untuk dilakukannya Di depan mata Binatang itu Dan apabila anda Tidak mau turut berbakti Menyembah binatang itu Maka seperti Daniel Tiga Akan ada Kematian yang dapat Menjadi bagian kita Akan ada Penderitaan besar Yang menjadi bagian kita Tetapi Sekali lagi Fokus kita Bukan di penderitaan itu Seringkali Kalau saya Hanya berhenti Kalau hutbah saya Hanya berhenti Di wayu 13 ayat 4 Mungkin anda langsung Patah semangat semua Aduh matilah kita semua Habislah kita Ya tidak Allah kita itu Bukan Allah yang kecil Yang membuat Saudara dan saya Takut Allah sudah katakan Aku tidak membawakan Kepada kita Roh ketakutan Tapi roh keberanian Iman Kenapa? Karena wayu 13 Tidak berakhir Dengan apa ya? Wayu 13 Tidak hanya berakhir Dengan apa? Dia yang akan Menyesatkan Dia yang akan membunuh Dia yang akan menyiksa Dan lain sebagainya Tetapi kemudian Kita bisa melihat Bagaimana Kemuliaan Allah itu Akan lebih Hebat Daripada apa Tanda-tanda besar Apapun yang akan Dilakukan oleh Binatang itu Tidak Ada Artinya Wayu 18 Ayat 1-2 Mari kita masuk Bagian yang lebih penting Daripada apa yang Saya sudah bahas tadi Wayu 18 Ayat 1-2 Katakan Kemudian Daripada itu Aku melihat Seorang malaikat lain Turun dari sorga Mungkin Daripada malaikat yang 1-2-3 Di kejadian Di Wahyu Fatsal yang 4 bas Kita lihat Wahyu 18 Malaikat yang 4 ya Daripada itu Aku melihat Seorang malaikat lain Turun dari sorga Ia mempunyai Kekuasaan besar Dan bumi Menjadi terang Oleh kemuliaannya Dan ia berseru Dengan suara yang Kuat Katanya Sudarubuh Sudarubuh Babel Kota besar itu Jadi babel Di dalam kitab Wahyu Yang 6-6-6 itu Tidak ada artinya Rubuh Dan disini Ada katakan apa Kekuatan besar itu ada Dan bumi Menjadi terang Oleh kemuliaannya Menjelang kedatangan Yesus yang kedua Ada akan Ada kebangunan Rohani yang palsu Yang mengajak Orang gantinya Menyembah Allah Pencipta langit dan bumi Tetapi Mencipt Berbakti Kepada Apa Ciptaan Allah Berbakti kepada manusia Berbakti kepada 6-6-6 Tetapi pada saat Yang bersamaan Akan ada Kebangunan rohani Yang asli Yang lebih besar Dan bumi Dikatakan akan Menjadi terang Oleh kemuliaannya Bumi akan Menjadi terang Akan ada Kebangunan rohani Yang asli Dan ini Bukan hanya Dicantumkan dalam Wahyu 18 ayat 1 dan 2 Wahyu 18 ayat 1 Bicara tentang apa Kekuasaan besar Bumi menjadi terang Oleh kemuliaannya Itu juga sudah Dinyatakan di dalam Secara konsisten Bukan hanya di kitab Wahyu Atau kitab perjanjian baru Tetapi juga kitab Yeskiel Kitab perjanjian lama Artinya ini adalah Satu tema Yang dari 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 waktu lalu Hingga saat ini Sehingga akan Akan datang Harus menjadi sesuatu Yang masuk dalam Pikiran kita Kenapa Kenapa Karena dalam Yeskiel 43 ayat 2 Dikatakan apa Sungguh kemuliaan Ala Israel Datang dari sebelah timur Dan terdengarlah Suara seperti Suara air Terjun yang mendiru Wah Itu seperti Kekuasaan besar Dalam ayu 18 Kalau anda melihat Apa Niagara Falls Dengan jatuhnya air Bertonton Apa Nggak tahu berapa Kubit Dan lain sebagainya itu Anda sedang melihat apa Kekuasaan yang besar Dari air Air terjun yang mendiru Dan apa Dan bumi bersinar Karena kemuliaannya Coba lihat Dari dua ayat ini Apa yang sama Sama-sama berbicara Tentang kekuasaan yang besar Seperti air terjun yang mendiru Dan berbicara juga Dari kedua ayat ini Bahwa bumi Bersinar Karena kemuliaan Allah Bumi Bersinar Karena Kemuliaan Allah Nah Bagaimana ini terjadi Apa yang menyebabkan Bumi Bersinar Apa yang menyebabkan Bumi Bersinar Dengan adanya Sebelum 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 Akhir jaman Sebelum Wayu Wayu 18 Ayat 1 itu Berbicara pada apa Menjelang akhir jaman Tapi Tuhan Selalu Memberikan Sesuatu Kepada kita Berdasarkan Apa yang Dia sudah berikan Di waktu yang lalu Sehingga kita bisa Melihat satu contoh Dan kita bisa menjadi Satu Satu Keyakinan Kenapa Apa Maksudnya terantungnya apa ya Coba kita lihat Kejadian sebelas Apa yang terjadi dengan Menara Babel Pum Habis Daniel Fatsal 3 Apa yang terjadi dengan Patung Nebukadnesar Pum Hilang Segala kuasa untuk Menantang Allah Habis Tapi coba kita lihat Kebesaran Tuhan juga Kita bisa lihat Itu ada Contohnya Yang terjadi Di waktu yang lalu Dan pada saat lalu Yang sudah ada Sekarang menjelang Kedatangan Yesus Yang kedua kali Akan Lebih Hebat Kisah para rasul 2 Ayat 1-4 Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya Berkumpul Di satu tempat Bukan hanya murid-murid Yesus Ada 120-an orang lebih Ya Pada saat itu Ayat 2 Tiba-tiba turunlah Dari langit Suatu bunyi Seperti Ciupan angin Keras Yang memenuhi Seluruh rumah Dimana mereka duduk Dan tampaklah Kepada mereka Lidah-lidah Sepertinya lah api Yang bertebaran Sehingga pada Dan hingga pada mereka Masing-masing Itu konstruksi Bahasa Gerikanya itu Katakan ada bola api Lalu tiba-tiba ada Seperti yang Menusuk bola api tersebut Dan tiba-tiba Bola api itu Menyebar Dan semua orang Kena Dengan api Tersebut Ayat 4 Maka penuhlah Mereka Dengan roh kudus Wow Penuhlah Mereka Dengan Roh kudus Ini kepada umat-umat yang percaya Murid-murid Yesus Apa yang terjadi Kemudian Petrus berbicara Tentang hal tersebut Waduhnya Dia berhutbah Kita lihat dalam kisah Para rasul 2 17-20 Ini yang Petrus katakan Kami sudah alami Pentecostal tersebut Di hari Pentecostal Roh kudus Turun kepada kami Dan kami dapat apa Wah dia membawakan semua orang Tiba-tiba bisa mengerti Bahasa mereka Masing-masing dan lain sebagainya Lalu ini kemudian Rasul Petrus katakan Akan terjadi Pada hari-hari terakhir Wah Jadi sudah terjadi Kepada mereka Tetapi akan terjadi Pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Kisah rasul-rasul Kisah para rasul 2 17-20 Akan terjadi Pada hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku Akan mencurahkan Rohku Kata semua Manusia Tuhan akan berikan Ada yang terima Ada yang tidak terima Tapi semua akan diberikan Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali Petrus sudah Sudah berbicara tentang Bukan di jaman dia Petrus berbicara di jaman saudara dan saya saat ini Maka Anakmu Laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Ini seperti Nubuatan kepada Nabi Yoel Maka anakmu Laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Dan teruna-terunamu Akan mendapatkan Penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Jadi baik tua Muda Semua Akan mendapatkan apa Kecurahan roh kudus Juga ke atas Hamba-hambaku Laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan rohku Pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Ayat 19 Ini firman Tuhan Katakan Aku akan Mengadakan mujizat Mujizat di atas Di langit Dan tanda-tanda di bawah Di bumi Darah dan api Dan gumpalan-gumpalan Asap Matahari akan berubah menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah Sebelum datangnya hari Tuhan Hari yang besar dan mulia itu Tapi sebelum Matahari berubah menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah Akan ada apa Umat-umat Tuhan Yang menerima Roh kudus Yang akan mengadakan Mujizat-mujizat Di atas Di langit Dan di bawah Di bumi Saat ini mungkin tidak banyak Mungkin diantara kita yang Bisa Apa ya Sakan-akan membuat mujizat Mungkin sedikit-sedikit ya Waktu lalu ada Kisah di Papua ya Papua New Guinea Saya percaya ada orang yang mati Anak kepala suku Lalu misionaris yang ada di sana Mendoakan Bangkit Anak kepala suku itu Tapi itu mungkin Tuhan tahu itulah yang diperlukan Pada saat itu Tapi Menjelang kedatangan Yesus Sebelum datangnya hari Tuhan Petrus sudah nyatakan Dalam kisah Rasul 2 17-20 Itu akan apa Terjadi dan buku Kemenangan akhir Kemenangan akhir Halaman 643 kata kapa Malaikat yang bergabung Dalam penyiaran Pekabaran malaikat yang ketiga Menerangi seluruh dunia ini Dengan kemuliaannya Alkitab sudah bilang tentang Dunia yang akan terang Suatu pekabaran yang mencakup Seluruh dunia Dan kuasa yang luar biasa Dinyatakan atau diramalkan Di sini Berikutnya Pekabaran besar Pengabaran injil Tidak akan ditutup Dengan manifestasi Kuasa Allah yang kurang Daripada yang menandai Pembukaan penyiarannya Kalau Rasul-Rasul Petrus dan Rasul-Rasul itu Begitu hebat Apa yang mereka telah capai Di waktu yang lalu Itu tidak akan Sebanding dengan Apa yang akan terjadi Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali Lebih hebat Akan terjadi Apa yang terjadi Di zaman Petrus Satu hari Tiga ribu Lima ribu orang Bisa apa Dibaptiskan Pekabaran injil Katakan dapat Menguasai seluruh dunia Tetapi pada saat Menjelangi Kedatangan Yesus Hujan akhir Akan begitu hebat Lebih daripada Hujan awal Dan kemudian Kemenangan akhir Halaman 644 Juga katakan apa Hamba-hamba Allah Saudara dan saya Hamba Allah itu Bukan hanya pendeta rantung Atau para pendeta Tidak Itu menyandakan Semua kita Kita adalah Kristianos Hamba daripada Kristus Orang Kristen Kita semua Dengan wajah yang diterangi Dan bersinar Kemenangan akhir katakan Dengan wajah yang diterangi Dan bersinar Dengan pengabdian kudus Akan mempercepat penyiaran Pekabaran dari surga itu Dari satu tempat Ketempat yang lain Melalui ribuan Amaran itu Akan disampaikan Keseluruh dunia Tadinya saya pikir Wah Bagaimana dengan pandemik ini Uduh Puji Tuhan Kita sudah divaksinasi Dapat Apa ya Bisa mungkin Bisa terbang kiri kanan Tapi mungkin bukan hanya Harus dengan terbang kiri kanan Ini rupanya ya Dengan online service Dan lain sebagainya Mungkin dapat terjadi juga ya Dan disini katakan Melalui ribuan Suara amaran Amaran apa Kedatangan Yesus yang kedua kali Akan disampaikan Keseluruh dunia Nah ini dia Coba perhatikan ini Kemenangan akhir katakan apa Mujisat Mujisat akan diadakan Orang sakit Disembuhkan Dan tanda-tanda ajaib Akan menyertai Orang-orang yang Percaya Semua Semua orang Percaya Nah Saudara sering mendengar Statement ini ya God is looking for your Availability Allah melihat Ke apa ya Availability kita itu apa Aaron What is availability Allah melihat kita punya apa Kesediaan kita Allah melihat kesediaan kita Dan bukan ability Bukan apa Kemampuan Ini mungkin ada betulnya Tapi banyak salahnya juga Kenapa Kenapa Saya katakan salah Karena masing-masing kita Ada kesanggupan yang Tuhan sudah berikan Masing-masing kita Diberikan karunia roh Diberikan karunia roh Jadi kepada kita Sudah diberikan ability Tetapi masalahnya Kita tidak apa Siap Untuk membawakan Ya nantilah Itu pendeta lah Yang urus itu dia Tapi saya Puji Tuhan di Jemaat Fisdak ya Saya tidak suruh itu Ketua Angli itu untuk Saya tidak suruh ketua Angli Untuk apa ya Untuk baca Renungan pagi Setiap Tiap harinya itu Saya tidak Saya tidak pernah bilang ke dia Saya tidak pernah bilang Saudari Iin Untuk baca tentang Rumah Tangga Advent Tapi mereka sendiri yang mulai apa Oke What can we do What can we do Apa yang dapat kami lakukan Dan saya percaya inilah Yang harus kita tanyakan Kepada roh kudus Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali Tuhan Engkau sudah memberikan kepada saya Karunia roh ini Yang saya dapat temukan Apa yang dapat saya lakukan Mungkin saya dapat ambil Angka telepon Berbicara kepada teman saya Yang ada di Sedang berduka Gantinya saya tulis di Facebook Cuma R RIP Tapi sekarang saya tulis apa Mungkin satu ayat Atau dua ayat Akan memberikan kekuatan Kepada mereka Apa saja kita bisa minta Kepada Tuhan Tuhan What can I do Bukan apa yang Meneta rantung akan buat Nanti meneta lain buat Tidak Apa yang dapat saya buat Oke saya bisa Saya bisa membuat Masakan dan lain sebagainya Tapi saya Ih ada mungkin tetangga saya ini Baru di lay off dia Ya mungkin ada Ada sisa sedikit makanan ini Kasihlah ke tetangga tersebut Let them see The sympathy of Christ In us Dengan segala sesuatu Yang dapat kita lakukan Kita buat Waktu kita ada vaksin Untuk membuat vaksin Saya tidak minta orang Untuk apa Eh siapa yang boleh apa ya Tidak Tapi tiba-tiba saja ada Ketua lelaki Ketua rituan Seisi manopo Katakan Neta Oke Kami akan drive Orang-orang Untuk pergi ke tempat vaksin Let us find Something Sesuatu yang dapat kita lakukan Agar kita dapat Membawa orang-orang Untuk melihat Kasih Kristus Yang terpancar Dalam kehidupan kita Ya Angka telepon Bawa makanan Kepada orang ini Apa saja Minta Minta kepada roh kudus Dan roh kudus Akan kasih tahu Apa yang akan Saudara lakukan Percaya Saudara-saudara Roh kudus Akan gerakkan Apa Yang dapat Kita Lakukan Percaya Setan akan membuat Begitu juga Tanda-tanda ajaib Kita akan diberikan Mujisat-mujisat Akan diadakan Orang sakit Disembuhkan Kemenangan akhir Katakan Tanda-tanda ajaib Akan menyertai Orang-orang yang percaya Tapi setan juga Bekerja dengan Tanda-tanda ajaib Untuk menipu Bahkan mendatangkan Api dari langit Akan ada roh kudus Yang turun Kepada umat manusia Sehingga mereka bisa Berkata-kata Dengan bahasa roh Dan lain sebagainya Itu dapat terjadi Tetapi Pada akhirnya Kita harus Menentukan Where do we stand Dimana Kita Berada Posisi kita Umat-umat Tuhan Di sepanjang masa Umat-umat manusia Maksud saya Selalu dihadapkan Kepada pilihan Di zaman Nuh Dahlah diberikan pilihan Masuk Meslamat Masuk dalam Bahtera Kalau tidak mau Di luar Di zaman Daniel Orang-orang diundang Untuk menyembah patung Nebukad Nesar Atau menyembah Allah Pencipta langit Dan bumi Di zaman Yesus Juga panggilan itu Diberikan Siapa yang mau Berdiri bersama-sama Dengan Yesus Atau berdiri Dengan pemimpin-pemimpin Agama Di zaman Yesus Orang Kristen Murah-mula Harus dihadapkan Dengan pilihan Kepada siapa Mereka harus Berdiri Dengan siapa Apakah dengan Kristus Atau dengan Kekuatan Daripada Pemerintahan Saat itu Dan dari Masa Ke masa Umat-umat Tuhan telah Dipanggil Untuk berdiri Kebangunan rohani Yang mana Yang Anda Mau ikuti Kita tidak perlu Takut Betul Akan ada Aniaya Dan lain sebagainya Tetapi firman Tuhan Atau penang inspirasi Katakan We have nothing To fear For the future Kita tidak perlu Takut Accept as we shall Forget the way The Lord has led us And his teaching In our past History Kita sudah lihat Apa yang terjadi Dengan Daniel Sahabat-sahabat Daniel Apa yang terjadi Dengan Daniel Di lobang singa Lepas Tuhan dapat memberikan Kelepasan Kalaupun tidak Seperti Sadrak Mesak Abadnya Kau katakan Raja Kalau engkau Paksakan kami Untuk binasa Allah kami sanggup Untuk selamatkan kami Kalaupun tidak Kami tetap Tidak akan menyembah Engkau Kami tidak akan Menyembah Engkau Kita harus siap Sudara Jangan menjadi Seperti Lima anak Darah Yang bodoh Yang tidak Siap Karena kita Pikiran Nantilah Nantilah Saat ini Pendeta Rantung Atau Ketua-ketua Yang bikin Lebih dulu Yang lainnya Nanti kita Kita nantilah Ada-ada Masanya Bagi kita No 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 Norman Gali Dalam bukunya Christ is coming Halaman 500 Katakan Kalau kita Tidak bersiap Untuk menerima Kedatangan Roh kudus Saat ini Karena kita Pikiran Nantilah Santai-santai Dululah Maka kita Tidak akan Pernah siap Bagi kedatangan Yesus Yang kedua Kali Ada satu Dongeng Tua Menceritakan Ada Tiga Iblis muda Yang sedang Magang Datang ke Bumi Untuk Menyelesaikan Magang Mereka Mereka sedang Berbicara Kepada Setan Kepala Iblis Tentang Berencana Mereka Untuk Menggoda Dan Menghancurkan Manusia Iblis Yang pertama Yang mau Internship Yang mau Magang Ini Berkata Oh Oke Saya tahu Apa yang Saya harus Buat Saya akan Memberitahu Kepada Manusia Bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Setan Senyum Dia katakan Setan katakan Itu tidak akan Menipu Banyak orang Karena Obat manusia Tahu Tuhan itu Kalau kamu punya Kalau apa yang kamu buat Itu seperti ini Kamu tidak akan Menang Setan bilang Kepada Iblis Muda Ini Datanglah Iblis Yang kedua Oke Saya akan Memberitahu Manusia Bahwa tidak ada Neraka Tidak ada Penghakiman Setan katakan Apa Kamu tidak akan Menipu Siapapun Dengan cara itu Manusia bahkan Sekarang tahu Bahwa ada Apa Ada neraka Ataupun ada Penghakiman Atas dosa Mereka Itu sudah tahu Jadi gagal juga Setan yang kedua Lalu datanglah Setan yang ketiga Oke Saya akan Memberitahu Kepada seluruh Manusia Bahwa mereka Tidak perlu Buru-buru Santai-santai Aja Yaudah Santai-santai Aja Nikmati hidup Nikmati hidup Tuhan itu Masih lama Tidak usah Pusing-pusing Dengan datangnya Tuhan Tidak usah Pusing-pusing Dengan penginjilan Dan lain sebagainya Wah Setan langsung Senang sekali Setan Mendengar apa Yang Setan Devil Iblis ketiga Ini katakan Lalu setan katakan Wow Bagus sekali Pada saat Anda katakan Kita manusia Tidak perlu Buru-buru Anda akan Menghancurkan Ribuan orang Karena Bahaya yang terbesar Yang dapat Terjadi Kepada manusia Adalah Satu delusi Satu Kebohongan Bahwa kita Masih banyak Waktu Waktu Untuk santai-santai Tidak ada Waktu untuk Santai Yosua 24 15 Jika kamu Anggap Tidak baik Untuk beribadah Kepada Tuhan Pilihlah Pada hari ini Kepada siapa Kamu akan beribadah Allah yang Kepadanya Nenekmu Yangmu beribadah Di seberang Sungai Efrat Atau Allah Orang Amori Yang negerinya Kamu diami ini Tetapi Aku dan Sisi rumahku Kami akan Beribadah Kepada Tuhan Saya bawa ini dalam nama Yesus Amin Puji Tuhan Dan terima kasih banyak Atas kebersamaan Anda Bersama-sama dengan kami Di acara-acara ibadah Jemaat Visdak Jika Anda diberkati Silahkan di-like Di-share Dan di-subscribe Di Visdak Youtube Dan Facebook Dan di-subscribe